Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga di hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik Video kita kali ini adalah bagaimana membuat album foto yang keren dan elegan dengan menggunakan powerpoint Baiklah kita langsung saja saksikan videonya setelah powerpoint kita terbuka Pertama-tama kita pilih dulu insert Kemudian kita pilih pictures Kita pilih device Kemudian kita copy tekstur kulit yang akan kita gunakan Kita pilih ini dan ini Kemudian kita insert Jadi ini ada dua tekstur kulit Ini untuk bagian luar dan bagian dalam Kita bisa dapatkan dari internet Kemudian kita buat slide baru Kita enter saja Lalu kita pilih insert Kita pilih shapes Kita pilih rectangle Kita gambarkan kota disini Atau rectangle Ukurannya kita sesuaikan saja dengan keinginan kita Kemudian kita pilih shape outline Kita hilangkan garis tepinya dengan memilih no outline Kemudian kita ke slide satu Kita pilih yang ini Yang kulit yang kasar Kita klik kanan Kita pilih copy Lalu kita kembali ke slide dua Kita klik kanan Kita pilih format shape Kita pilih fill Kita pilih picture or texture fill Kemudian kita klik clipboard Maka akan muncul yang ini Yang kulit kasar ini Untuk bagian luar Kemudian kita pilih insert lagi Kita pilih shapes Kita pilih rectangle Kita gambarkan kotak kecil disini Kita seleksi Kemudian kita pilih shape outline Kita pilih no outline Kemudian kita beri warna Kita pilih shape fill Kita beri warna yang ini saja Kemudian kita pilih Kita pilih effect Kita pilih effect Kita pilih shadow Untuk presetnya Kita pilih yang inner Inner top left Kita bisa naikkan distance nya Kita kasih saja 7 Kemudian kita pilih insert lagi Kita pilih shapes Kita pilih arts Kita gambarkan disini Kemudian kita Kita pilih shape outline Kita pilih weight Lalu kita pilih More lines Untuk width nya Atau ketebalan nya Kita bisa beri 5 Kemudian Untuk warnanya Kita pilih Gradient light Nah disini ada 4 stop Stop gradient Untuk yang stop pertama Kita beri warna Hitam Yang stop kedua Kita beri warna putih Stop ketiga Kita beri warna Abu-abu Dan stop yang keempat Kita beri warna hitam lagi Sekarang kita atur Garis lengkungan nya Atau usul ini Kita perbesar Kemudian Kita Geser ke Sini Kita perbesar dulu Kemudian kita akan Perbanyak Kita block dulu Dua-duanya Jadi kotak Dan garis lengkungan Kita block Kemudian Tekan tombol control Dan huruf D Maka dia akan Tercopy Atau terduplikat Kita atur dulu Lalu kita tekan lagi Control D Maka dia akan Terduplikat Dengan jumlah Yang kita inginkan Dan dengan Ukuran dan Posisi yang Sama Kemudian Untuk kulit luarnya Kita beri efek Pilih efek Kemudian Kita pilih shadow Kita pilih Bottom right Kita naikkan Distance nya Kita jadikan 7 Nah kita sudah Dapatkan Untuk sampul Depannya Kita kembali Ke slide nomor 1 Kita klik Yang halus Kita klik kanan Kita pilih copy Kemudian Kita kembali Ke slide 2 Kita tekan Saja Control D Kita pilih Fill and line Kemudian Kita pilih Clipboard Maka akan Berubah seperti ini Untuk kulit bagian dalam Kemudian Kita block dulu Semua Yang ini Kita sisakan Satu Lalu kita Delete saja Lalu yang ini Kita copy Kita tekan Control Lalu kita drag Kiri Kita atur dulu Kita beri efek Kita beri efek Sebelah Kiri Bottom left Kita naikkan Distance nya Jadi 7 Kemudian kita copy dulu Kotak ini Kita tekan Tombol control Kita geser Kita Rubah efeknya Kita pilih shadow Lalu kita pilih Inner Stop right Lalu kita klik Yang Blok garis lengkung ini Kita pilih Format Kita pilih Bring forward Kita pilih Bring front Kita perbesar dulu Kemudian kita Perpendek Kita geser Ke kanan Kita bisa Atur Panjang Kemudian kita Blok dulu Ketiga-tiganya Kita Tekan Copy Lalu kita Tekan Control D Kita atur D Posisinya Kemudian kita tekan lagi Control D Tidak Perkecil Nah akan Nampak Seperti ini Lalu kita Pilih lagi Insert Kita pilih Shapes Kita pilih Rectangle Kita gambarkan Segi 4 Di sini Untuk Kertasnya Kemudian kita Pilih Set Outline Kita pilih No Outline Kita Rubah Warnanya Kita pilih Set Field Kita pilih Warna Sesuai Selera Kita Misalnya Saya pilih Warna Yang Ini Kemudian Kita Beri Effect Kita Pilih Effect Kita Pilih Shadow Lalu Presets Kita Pilih Yang Outer Yang Ini Bottom Right Kita Naikkan Distance Lalu Untuk Yang Ini Kita Block Saja Semua Yang Untuk Kotak Dan Garis Lungkung Kita Pilih Group Object Kita Group Kemudian Kita Pilih Forward Kita Bawa Kedepan Jadi Bring To Front Kemudian Untuk Slide Yang Ini Kita Akan Beri Transisi Jadi Kita Pilih Transition Kita Pilih Yang More Kita Pilih Page Carl Kemudian Kita Menambah Slide Kita Tekan Control D Lalu Kita Copy Kertas Yang Ini Kita Tekan Saja Tombol Control Lalu Kita Atur Lalu Kita Atur Kaper Besar Seperti Ini Kemudian Kita Klik Yang Kotak Dan Garis Lenggung Ini Kita Pilih Format Kita Pilih Bring Forward Lalu Kita Bring To Front Lalu Kertas Ini Kita Beri Efek Kita Pilih Efek Kita Pilih Shadow Kemudian Preset Kemudian Kita Beri Bottom Left Kita Slide Foto Kita Tergantung Berapa Banyak Jumlah Foto Yang Akan Kita Muat Tekan Saja Control D Kita Tambah Lagi Kemudian Untuk Yang Berikutnya Untuk Lembar Bagian Belakang Kita Hapus Saja Yang Ini Lalu Untuk Sampul Belakang Kita Klik Saja Yang Sampul Depan Ini Kemudian Kita Tekan Control D Lalu Kita Pindahkan Ke Paling Belakang Kemudian Kita Klik Pada Sampul Kita Pindahkan Ke Sebelah Kiri Kita Rubah Efeknya Jadi Kita Pilih Bottom Left Kita Naikkan Distance Jadi 7 Kemudian Kita Block Semua Yang Ini Karena Tadi Kita Belum Groupkan Kita Pilih Format Kita Pilih Group Object Lalu Kita Groupkan Kemudian Kita Pilih Rotate Kita Pilih Flip Horizontal Kita Atur Agar Potoalbum Kita Terlihat Alami Terletak Di atas Sebuah Meja Jadi Kita Kembali Ke Slide Pertama Kita Hapus Saja Ini Karena Kita Sudah Tidak Membutuhkan Kemudian Kita Pilih Insert Kita Pilih Pictures Kita Pilih This Device Kita Cari Gambar Papan Misalnya Saya Pakai Tekstur Kayu Jati Kemudian Insert Nah Kemudian Kita Klik Di Bagian Tekstur Ini Kita Klik Kanan Kita Pilih Copy Lalu Kita Seleksi Seluruh Slide Kita Klik Tekan Tombol Shift Kita Klik Semuanya Kita Aktifkan Kita Pilih Picture Lalu Kita Klik Clipboard Semua Slide Sudah Agak Berada Di Atas Meja Kemudian Kita Hapus Saja Slide Pertama Kenas Kita Sudah Tidak Membutuhkan Kemudian Kita Akan Memberi Text Pada Sampul Kita Pilih Insert Kemudian Kita Pilih Word Art Kita Pilih Urub Yang Kita Ingin Gunakan Atau Bentuk Urub Kemudian Kita Tuliskan Text Misalnya Saya Tuliskan Nama Saya Kita Block Dulu Kemudian Kita Pilih Home Kita Tentukan Jenis Urub Yang Akan Kita Gunakan Misalnya Saya Gunakan Urub Yang Ini Kita Bisa Besarkan Sedikit Kita Buat 72 Kemudian Kita Pilih Format Kita Pilih Text Build Kita Beri Warna Misalnya Saya Beri Warna Orange Yang Lighter 80% Kemudian Pilih Text Effect Kita Pilih Shadow Pilih Inner Pilih Inside Top Kemudian Tulisan Ini Bisa Kita Copy Kita Klik Dulu Kita Pilih Copy Kita Pindah Ke Slide Yang Kedua Jadi Kita Paste Saja Disini Kita Rubah Warnanya Dulu Kita Pilih Format Kemudian Text Fill Misalnya Kita Beri Warna Yang Kontras Dengan Warna Kertas Kita Ganti Text Misalnya Kita Tulis Kita Block Dulu Kita Bisa Perkecil Kita Pilih Home Kita Pilih 54 Saja Kemudian Kita Bisa Masukkan Foto Untuk Foto Pembuka Kita Pilih Insert Kita Pilih Shape Kita Pilih Misalnya Ini Art Kita Gambarkan Kita Kita Bisa Atur Ukurannya Sesuai Belera Kita Mau Perpanjang Atau Perlebar Kemudian Kita Klik Kanan Kita Pilih Format Shape Kita Pilih Picture Or Texture Field Kita Pilih Insert Kita Pilih From File Kemudian Kita Pilih Foto Yang Akan Kita Masukkan Kemudian Kita Insert Jika Posisi Fotonya Kurang Sesuai Kita Bisa Edit Disini Misalnya Kita Ingin Menambah Kesebelah Kiri Kita Tekan Saja Yang Panah Turun Offset Kemudian Kalau Kita Ingin Turun Lagi Kita Pilih Saja Yang Panah Turun Pada Offset Bottom Jika Kita Ingin Naikkan Lagi Kita Pilih Offset Top Kita Bisa Tambahkan Sedikit Variasi Kita Beri Bingkai Jadi Kita Pilih Format Kemudian Kita Pilih Shape Outline Kita Pilih Warna Sesuai Sulera Kita Pilih Lagi Shape Outline Kita Pertebal Garisnya Misalnya Kita Pilih 1,5 Atau 1,5 Kemudian Kita Copy Kita Tekan Tombol Control Kita Keser Bikir Sedikit Lalu Kita Atur Misalnya Seperti Ini Jika Kita Ingin Menambah Foto Di Slide Berikutnya Kita Bisa Lakukan Hal Yang Untuk Mempersingkat Waktu Saya Akan Copy Saja Dari Foto Foto Yang Sudah Saya Edit Sebelumnya Setelah Kita Kopikan Seluruh Foto Ke Slide Slide Kita Kita Klik Dulu Di Slide Pertama Kemudian Kita Copy Set Di Depan Yang Disampul Kita Klik Kanan Dan Kita Copy Lalu Kita Pergi Ke Slide Yang Terakhir Kita Paste Di Sini Kemudian Kita Bisa Ganti Next Misalnya Kita Tuliskan Saja Thank you Kemudian Slide Yang Terakhir Kita Sisi Kita Pilih Transisi Kita Pilih More Kita Beri Back Car Kita Kembali Ke Slide Pertama Kita Lihat Slide Show Jika Kita Ingin Menyimpan Dalam Bentuk Video Pertama Kita Pilih Slide Show Kemudian Kita Pilih Rehears Timing Kita Perhatikan Sini Ada Durasinya Jika Kita Rasa Cukup Kita Pindah Slide Berikutnya Kita Atur Durasinya Kita Pindah Lagi Ke Slide Berikut Jika Dirasat Cukup Kita Pindah Lagi Ke Slide Berikutnya Setelah Kita Sampai Sampai Pada Slide Yang Terakhir Maka Akan Muncul Pop Up Yang Memberitahu Durasi Keseluruhan Dari Slide Slide Kita Kita Pilih Saja Yes Kemudian Kita Pilih File Kita Pilih Export Rate Rate Kita Pilih Rate Video Kita Akan Berikan Nama Untuk File Kita Misalnya Saja Kita Tulis Album Foto Kita Tunggu Sampai Prosesnya Berakhir Jadi Kita Bisa Lihat Di Bawah Sini Setelah Proses Export Selesai Kita Bisa Membuka Video Foto Album Kita Di Folder Penyimpanan Kita Demikian Video Cara Membuat Album Foto Menggunakan PowerPoint Semoga Saja Bisa Bermanfaat Terima Kasih Tuhan Memberkat